Puskesmas Talang Bancar, Kota Jambi, disatroni pencuri. Pelaku beraksi ketika pegawai berada di dalam puskesmas alias masih berlangsungnya jam operasional. Barang seorang pegawai puskesmas tersebut bernilai sekitar 10 juta rupiah raib dicuri. Terdiri dari barang pribadi berjenis laptop, uang, dan dompet. Pelaku juga mencuri berbagai dokumen kerja korban. Hal ini dibenarkan oleh rekan sekerja korban selaku kepala tata usaha puskesmas Talang Bancar dan menyebutkan pelaku tidak merusak fasilitas puskesmas, melainkan langsung masuk ke ruangan imunisasi dalam kondisi tidak dikunci, yang mana ruangan tersebut juga sebagai ruang kerja korban. Korban bernama Lenely Oktoningsi memiliki jabatan sebagai koordinator program anak. Di saat kejadian, di ruangan kerjanya tidak ada orang karena sedang melaksanakan imunisasi ke sekolah. Pada saat pergi, korban meninggalkan barang-barang berharga di ruangannya. Di bawah jam 12 siang. Di bawah jam 12 siang. Apa yang hilang, Pak? Laptop? Eh, laptop ya. Laptop sama dompet. Dompet yang berisi uang. Tahu uangnya berapa banyak, Pak? Uangnya adalah sama dokumen-dokumennya itu lah. Dokumen yang hilang juga itu. Oh, dokumen-dokumen yang puskesmas? Dokumen laporan-aporan uangnya. Uangnya di... Satu di pintas. Satu di pintas. Itu dompetnya juga, Pak. Apa yang dirusaknya dari sini, Pak? Rusak, tidak ada yang rusak, ya. Mungkin kurang lagi kosong, kita kembali ke lagi istirahat, ya. Lagi imunisasi. Lagi imunisasi. Si korban lagi keluar puskesmas? Lagi imunisasi ke sekolah. Berarti keluar puskesmas, Pak, ya? Iya. CCTV gimana, Pak? Puskesmas talang banjir tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, padahal puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang dikunjungi banyak orang dan barang-barang berharga tinggi. Rencananya, pemasangan CCTV baru bisa terrealisasi pada tahun depan. Doli Maulana, Jambi TV